Bazar Ramadan Malaysia ramai banget Sedangkan di rumah aku tuh jarang banget ada Bazar Ramadan Ada kayak penjual jalan-jalan tapi dikit banget dan gak rapih gitu Bazar Ramadan yang di Malaysia ini rapi banget Gaya tuh ada tempat stand nih ya Ini makanannya tuh banyak banget Kayak bingung mau beli apa Ini tuh bagusnya dia banyak tempat sampah Jadi kayak gak berantakan gitu Dan yang bikin shock lagi adalah Porsi daripada makanan-makanan di Bazar Ramadan itu Dengan harga segitu tapi banyak banget guys ya Mungkin ya orang Malaysia itu di Bazar Ramadan Niatnya bukan jualan tapi sedekah guys ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Syakmujib Gimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu Dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala di jauhkan dari segala marah bahaya Malah petaka bencana dan bala Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Oke guys kali ini ada sebuah rekesan yang sangat-sangat menarik Daripada teman-teman sekalian Yaitu Bazar Ramadan Yang di request oleh teman-teman sekalian Ini banyak banget ya guys ya Cok reaksi Bazar Ramadan yang ini dong Yang itu dong Nah disini ada video daripada Sindi Tiara guys ya Video pertama ku Cobain Bazar Ramadan di Malaysia Oke tanpa berlama-lama Jom kita simak videonya Dan jangan lupa like share, komen, dan subscribe Kepada Sindi Tiara Linknya di deskripsi guys Let's go Wow bagus openingnya guys Kok bisa bagus banget ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya Welcome to my youtube channel Sindi Tiara Pertama aku ini aku bakal mengajakin kalian jalan-jalan ke Bazar Ramadan Tempatnya itu terkenal di Malaysia gitu Lokasi di Putrajaya Jadi di Malaysia ini uniknya Setiap bulan Ramadan Kalau ada Bazar Ramadan besar Tapi di tempat-tempat tertentu aja Emang keliatannya itu besar banget Salah satunya Putrajaya ini yang mau aku datang di sana ada Di youtube-youtube orang juga Itu tuh emang rame banget Dan pastinya banyak banget pilihan makanan, minuman yang mungkin belum pernah coba Aku mau beli juga Tadi ini ketika jalan-jalan ke Bazar Ramadan Wuuu Wui cantik 100 meter lagi tapi 12 menit Karena emang kayaknya ini padangantri gitu ya Buat kesana ya abangnya Ini di daerah sana ini Di parkiran tapi jalannya cukup jauh ya Kayak sekitar 15 menit-nya gitu Tau gak sih guys Belum aku mengenal abang Bahkan aku gak tau abang ada di belabumi mana Sempat punya keinginan Pengen nyoba Bazar Ramadan di Malaysia Karena aku udah tau dari 2 tahun yang lalu sih Itu kayak sempet muncul di tiktok aku Bazar Ramadan Malaysia ramai banget Sedangkan di rumah aku tuh jarang banget Ada Bazar Ramadannya kayak penjual Anggir jalan tapi dikit banget Dan gak rapih gitu Bazar Ramadan yang di Malaysia ini rapih banget Gaya tuh ada tempat standnya Banyak banget Beragam Dan kadar Allah Allah kasih jalan Ternyata aku dapet Di Malaysia aku Ramadhan ini alhamdulillah Buyin gitu ya Bazar Ramadan di sini gitu lah Emang gak ada yang tau Jalan kehidupan Beragam 650 meter dari Bazar Kita nyoba belok kiri sini Itu tuh lucu banget tau guys Ada danau gitu Iputra Jaya ternyata bagus ya Tempatnya Liat bangunannya bagus banget ya Ada suami aku Bazar nih Dia dekat dengan masjid namanya Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Atau biasa disebutnya Masjid Besi Kenapa besi? Karena nanya kah banyak dari besi? Mentah lah Itu bazarnya udah mau keliatan Di sebelah sana-sana Wow Teramnya ini guys Kita mau start dari mana Ini banyak banget Bingung juga kan Apa? Yuk dari pojok Banyak ya Kalau banyak pilihan tuh Bingung gak sih? Iya lah bingung Mau beli apa gitu Air kapira tuh apa ya? Buah Buah apa? Buah hari wangi-wangi sikit Ramai sekali Oke Jarak jalannya kayak gini Ini kan inventory banget sih disini Gerah banget tau disini guys Jangan kesini Kalau gak bawa kipas atau toki Karena emang gerah banget Lazarnya dia banyak banget Ada juga kayak jajanan biasa takoyaki Kayak gitu-gitu pun aja Ini makanannya tuh banyak banget Kayak bingung mau beli apa Aku mau beli toki-nya pegedial Masih ya Masih saya jual Kalau misalnya Kalau misalnya Beli lah Ini tuh bagusnya Dia banyak tempat sangkar Jadi kayak gak berantakan gitu Karena aku cengkodok Cengkodok Mesti ada Makasih Gua enak gitu guys Aku nemu kue yang emang terkenal banget Aku pengen coba kita lihat ya Yang kesini Mungkin beli Mesti beli Cucur udang tuh Kalau di Indo Kurang lebih kayak Bakwan Bakwan udang Cucur tuh kayak bakwan Eh? Ayem benteng lah? Ayem benteng Enggak Banyak banget pilihan Kayak saking bingung gitu lah Mau pilih apa Abang mau beli ini Uh unik ya Sangat mau ada kuali Nah ini masak-masakan Malaysia nih Mantap Wah enak ini Langitnya udah mulai gelap Jadi kayaknya kita mau buru-buru deh Kita nyelesaikan jajan kita ini Banyak ini Ramai Banget makanan Kayak bingung mau beli apa Tia Tia Ini juga ada Yang jual kaya Tapi kayak kantin kejujuran gitu ya Kita harus kayak sendiri Pake Tia Anitya ini ada tempat buat istirahat Kalau kita capek gitu Mau jalan-jalan Duduk disitu aja Abis karena sudah mau hujan Jadi kita memutuskan untuk pulang saja Jadi juga jajanan kita sudah banyak banget Lihat Ini aku bawa Uh banyaknya loh Ini ada masjid Orang-orang tuh pada buka disitu juga guys Boleh bebas sih Karena ini kayaknya cukup ramai Jadi kita buka di mobil aja Masuk masjidnya bagus Kayak mau gitu ya Wah sabang jajannya Aku rambut ini cuma ada Energinya udah habis Panas Sebenernya jajanannya tuh banyak Tapi pilihannya pada yang kebanyakan itu-itu aja gitu Maksudnya secantik gitu Ada orang yang buka puasa juga disini Ini kalau nggak hujan Bagus ya Eh Ayo aman Sini 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 Ya kita udah di mobil Hujan Lagi 20 menitan Sabarnya enggak puasa Kayak udah capek banget abang Tau nggak sih Jadi tadi Aku ketemu sama kreator dari Malaysia kah Dan intinya tiba-tiba aku disodorin mic gitu Ditanya Dia dari mana Chinese kah Sabah Sarawak itu yang aku tangkep ya Terus lah mati aku kayak Waduh Aku Kan dari Indonesia ya Maksudnya aku nggak tau perbedaan orang Sabah sama Sarawak tuh Seperti apa kan Terus aku mikirnya cuma kalau Chinese kayaknya muka dia nggak Chinese Ada satu lagi pilihan aku lupa Dan yang aku ingat Sabah sama Sarawak Akhirnya aku asbun kan Aku jawabnya Sabah Tadinya salah Tiba-tiba Aku dikasih HR duluan sebelum lebaran Terima kasih Wah Kalau ada Kila nih adiknya abang Pasti dia ketahuan Setiap aku keluar tuh aku masuk konten orang mulu Nggak tuh kenapa Mau kasih tau ke temen-temen Kita beli apa aja Ini ada roti Roti ketam-tam Roti ketam Aku semua beli satu Karena aku nggak mau Terus aku juga beli ini Vanilla cranberry Oh bukan roti itu Terus ada lagi Ini apa Oh aku beli ini Cengkodok Cengkodok Tapi kayak aneh nggak sih Kayak cengkodok gitu Jadi aku sukanya cengkodok Kayak ada imbohan Engknya tuh kayak lebih enak Cengkodok Ini aku beli cengkodok pisang Tuh Tuh Banyak plastik sebenernya Tangan di tiru ya guys Bisa kalian bawa wadah sendiri gitu loh Dari rumah Jadi aku mau bawa cuma kayak Dubek Tuh wadah besar ini Dia ada ayam golek gitu Satu enkor 25 ringan Nah kali ini jajanan abang Nasi brian Abang tuh siapa Berempa-berempa gitu Sama apa nih atasnya kambing ya Ayam Oh ayam Enggak beli ayam lagi kah Kambing mahal Semuanya dari kambing Iya Emang beli yang ayam Aku penyasaran banget sama air kathira Katanya tuh kalau bazar ramadhan tuh yang ternyata Air kathira Air kathira itu apa Iya kathira itu apa Abang tuh jelasinnya kayak semacam buah gitu lah Ini nggak detail Iya Tapi nggak tahu bentuknya gimana Oh Iya gitu nanti aku tunjukin disini Ini buah kathira Bikai ini tuh kayak jismengkai gitu Udah guys Jus mangka Mangka tuh namanya air hitam bikai Oh iya Lupa Jajanan aku Ini Dia bentuknya kayak gini Jajanan aku dibungkus gini semua ya Nggak ada yang dibok Jadi aku nggak tahu ini makannya gimana Ini ada nasi goreng doang Sama Oh sama telur Tadi minta tambah satu Karena kayaknya enak banget deh nasi goreng doang Ini sebanyak gini Wow 8 Sama ada pesen lo Dan ini ya sebentar lagi ya Zain Karena aku nggak puasa guys Tapi ya kayak Kasian gitu abang udah kehausan Terus sebenernya udah haus banget pengen minum Tapi kayak Dia tuh kayak bocah gitu Kalau ini Aku kayak Hmm Gitu Orangnya ketau-tau Udah kita menunggu ya Dan itu unik banget Di belakang sini Ada yang udah prepare kayak piknik gitu Di samping-samping sungai Ada yang buat tenda Teak juga tadi yang bawa-bawa tiker Cuma karena hujan ya Mereka ujung-ujungnya ke dalam masjid gitu Atau mereka balik ke mobil nih kayak aku gini Ada juga beberapa yang kayak gitu Mau nyoba ala-ala gitu kan Disitu Walaupun kita emang nggak Nggak ada niatan piknik sih Cuma yaudah Nyamper biasa aja juga Oke Tapi hujan ya Ya udah Nggak masalah kita di mobil aja Tataan buat kalian yang mau pergi ke bazar Kipas bawa topi gitu ya Pakaian yang nyaman Tas yang nyaman juga Karena itu ramai banget Kita menghindari dari resiko Karang yang berbuat curang gitu Jadi ya gitu Senyamannya kalian Dan safety juga Oke Terus enaknya pergi di bazar ini Kalian nggak usah ribet Masjid yang namanya Nanti suat dimana Nggak di masjid tadi aku udah tunjukin Ada juga Ada masjid disitu Dan Ya Kalau misalnya kalian nggak kedapetan hujan Kalian bisa banget piknik di belakang sini nih Yang ada sungai-sungai ini Bagus banget Oh iya ada sungai Apa waduknya Kasih ya Itu bagus banget Kalau misalnya kalian mau ngide juga Sekalian ke bazar putrajaya Sekalian piknik itu Oke banget Bawalah tikar Bawa alat makan segala macem Gitu Makanannya belinya di bazar aja Atau kalian mau piknik ala-ala disini Tanpa ke bazar pun oke banget lah Masjid ada yang makanan gratis Oh Kalau misalnya yang gratis banget Di masjid kata bang ada makanan gratis Tuh Parkirannya banyak banget Kayak jaraknya satu kilometer sebelum bazar pun udah ada Cuma aku tadi ngambil jaraknya yang 650 meter Jadi yang nempel banget ke bazar Tapi itu jam banget Macet banget Oke Jadi ya udah kita cari yang ini nih Daerah-daerah sebelum jakim nih Kita parkir disitu Dan Alhamdulillahnya sih ada ya Maksudnya bukan orang yang netep lama gitu loh Jadi mereka udah beli makanan di bazar Gak nunggu maghrib Mereka udah ada yang pulang gitu Jadi oke lah Tapi emang agak-agak susah gitu ya parkirannya Kalau misalnya yang deket-deket arah bazar ini Istidazan Hmm Kayak melon Kayak melon susu Gak suka semangka di blender Tekstur dia tuh udah banyak air Dapat di blender Kayak tinggal kunih aja gak sih Mereka kira enak Oke Sedap Mana lah belokan ayam Belokan ayam bakar Hahaha Ayam Belokan ayam goleknya Seekor Segini nih Ayam golek aku Ini nasi goreng aku Sedangkan Ini lauk abang Ini nasi abang Ini nasi abang Oh perbuatan kasta Kayaknya pilih Hahaha Gede banget Gede banget Gede banget Gede banget See you on the next video Bye 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 Oke udah selesai videonya Dan itulah tadi vlog pertama Daripada si Ditiara guys Keren ya vlognya Ya gambarnya jernih Bagus Dan kualitasnya itu sangat-sangat bagus sekali Dan yang bikin shock lagi adalah Porsi daripada makanan-makanan di bazar roma Ramadan itu dengan harga segitu Tapi banyak banget guys ya Mungkin ya orang Malaysia itu di bazar Ramadan Niatnya bukan jualan Tapi sedekah guys ya Tapi juga istilahnya kayak Oh yaudahlah Kita kan Bulan Ramadan nih Jadi berniaga Sambil bersedekah Itu memang keren banget sih guys ya Dan shock juga sih itu Nasi goreng gede banget gitu guys Cuma 8 ringgit gitu Wow Kayak disini Iya Dikit guys Tapi kalau yang banyak tuh mahal gitu Ya itu dulu videonya guys Terima kasih udah tengok video ini Sampai selesai Apabila ada salah Kata mau dimaafkan Saya Bapak Nududiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hey 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 Hey